Intro Assalamualaikum semuanya Oke jadi sebelum kita melanjutkan ke videonya Don't forget to subscribe, like, comment, dan share ya Jadi kita langsung saja ke videonya Oke guys jadi pertama-tama itu Kalian tinggal buka aja aplikasi CapCut kalian Terus kalian tinggal klik project baru ini yang ada di atas Nah kemudian kalian tinggal pilih foto Terus kalian tinggal pilih dari salah satu foto kalian Nah disini aku pakai fotonya Kanaki yang ini Nah kemudian kalian tinggal klik yang tambah itu yang ada di bawah Kemudian untuk ending CapCutnya kita hapus dulu Nah kemudian kalian tinggal geserin di bagian bawah itu Cari yang namanya format yang ini Nah setelah itu kalian tinggal klik yang 9 banding 16 Kemudian kalian tinggal klik tampilan fotonya seperti ini Terus kalian tinggal perbesarin aja fotonya Sampai ngetutup yang hitam-hitamnya itu Nah setelah itu aku ingin ubah durasinya Nah caranya itu kalian tinggal klik tampilan fotonya Seperti yang kayak tadi Nah seperti yang kayak gini Kemudian nanti bakal muncul angka yang ada di ujung foto itu Dan garis putih yang ada di pinggir fotonya ini Yang kalian bisa geser-geserin gitu loh Nah kalian tinggal geserin aja garis yang warna putih itu Sampai di angka 4.7 second Nah jadi kalian tinggal lihat aja angka yang ada di ujung foto itu Dan kalian tinggal geserin sampai di angka 4.7 second Nah kemudian untuk foto yang ini Aku ingin salinin sebanyak 5 kali Nah caranya itu kalian tinggal klik tampilan fotonya seperti ini Kemudian kalian tinggal geserin aja di bagian bawah itu Cari yang namanya salin atau kopi Dan kalian tinggal klik salin atau kopinya itu sebanyak 5 kali Nah setelah itu kalian tinggal pergi aja ke potongan yang kedua dari fotonya Nah ini dia potongan yang keduanya Dari potongan yang ini aku ingin mengubah durasinya Nah jadi cara mengubah durasinya itu Kalian tinggal geserin garis yang warna putih itu Sampai di angka misalnya sampai di 0.6 second Oke sampai disini Tapi kalau misalnya menurut kalian sempit Jadi kalian bisa pakai 2 jari kalian itu Kalian tinggal zoomin aja di bagian tampilan foto ini Agar tampilan fotonya itu ngelebar seperti ini Nah terus kita lanjut aja ke foto yang berikutnya Dan bakal aku kasih tau durasinya berapa-berapa aja di background samping itu ya guys Oke jadi ini sudah aku ubah-ubah durasinya Sesuai dengan apa yang aku kasih tadi di background samping itu Kemudian kalian tinggal pergi aja ke potongan yang kedua dari fotonya lagi itu Nah jadi ini dia potongan yang keduanya Dari potongan yang ini kita tinggal klik tampilan fotonya Seperti yang kayak tadi aku lakukan Kemudian kalian tinggal zoomin aja fotonya ini yang berada disini Kalian tinggal zoomin aja Terus kalian tinggal geserin di tempat yang kalian ingin zoomin gitu loh Nah kemudian ini lagi untuk potongan yang ketiga kita tinggal zoomin aja Misalnya di bagian sini deh Nah di bagian sini Terus ini lagi kita zoomin nah misalnya di bagian bawah ini Terus ini lagi kita tinggal zoomin aja deh Nah kalian tinggal gituin aja ya guys Oke jadi ini sudah aku zoomin-zoomin fotonya yang dari potongan yang kedua ini Sampai dengan yang terakhir Terus kalian tinggal kasih kawalin kayak gini Nah paling awal Kemudian kalian tinggal klik tampilan fotonya seperti ini Klik yang namanya animasi Pilih yang kombo Nah untuk foto yang pertama ini aku ingin kasih animasinya itu Memantul 2 atau bunch 2 ya guys Nah jadi ini dia memantul 2 nya Kemudian kalian tinggal geserin aja fotonya Nah untuk foto yang udah di zoomin-zoomin gini Kalian tinggal kasih aja semua animasinya itu zoom 1 Jadi dari potongan yang kedua ini Sampai dengan potongan yang terakhir Kita tinggal kasih aja animasinya itu perbesar 1 atau zoom 1 ya guys Oke guys jadi ini sudah aku kasih animasinya perbesar 1 semua Terus kalian tinggal klik yang tanda centang itu Setelah itu kalian tinggal klik yang tanda ikon silang itu yang paling atas Tinggal klik project baru Pilih foto Terus kalian tinggal pilih dari salah satu foto kalian lagi Nah misalnya disini aku pakai fotonya Kak Naki yang ini Nah kemudian kalian tinggal klik yang tambah itu yang ada di bawah Setelah itu kalian tinggal geserin di bagian bawah itu Cari yang namanya format ini Terus kalian tinggal pilih yang 9 banding 16 Setelah itu kita hapus dulu untuk ending cap cutnya ini Terus kalian tinggal klik tampilan fotonya seperti ini Lalu kita tinggal zoomin aja deh fotonya seperti ini Nah setelah itu kalian tinggal klik yang namanya animasi itu Pilih yang masuk ini atau yang in Lalu kalian tinggal cari yang namanya itu rock horizontal atau goyang secara horizontal Kemudian untuk durasinya ini kita tinggal fullin aja Sampai di 3.0 second Lalu kalian tinggal klik yang tanda centang Nah buat kalian yang nanya untuk durasinya berapa sih Nah jadi untuk durasinya ini gak usah diapa-apain Itu tetap durasinya 3.0 second ya guys Kemudian kalian tinggal klik yang tanda ikon panah itu yang paling atas Terus kita tunggu aja deh Nah kemudian kalau sudah terekspor seperti ini Kalian tinggal klik yang tanda panah gitu Yang tanda kembali gitu lah pokoknya Nah kemudian kalian tinggal klik tampilan fotonya seperti itu Terus kalian tinggal geserin di bagian bawah Cari yang namanya ganti atau replace yang ini ya Kemudian kalian tinggal pilih foto dan kalian tinggal pilih lagi dari salah satu foto kalian Nah misalnya aku pake fotonya Kak Naki lagi yang ini ya Nah kalian tinggal fullin aja tuh fotonya sepe ke tutup yang hitam-hitamnya Nah kemudian kalian tinggal cari yang namanya animasi yang ini Terus kalian tinggal pilih yang masuk Nah kan tadi kita kasih rok horizontal kan atau goyang secara horizontal Nah sekarang ini kita kasih yang goyang secara vertikali atau rok vertikali Kemudian kalian tinggal klik yang tanda centang dan gak usah lagi dapapain Kalian langsung klik yang tanda ikon panah itu deh Nah setelah itu kalian tinggal klik yang selesai Kemudian kalian tinggal pergi ke project yang pertama tadi itu yang ini Nah oke setelah itu ini aku mau zoomin dulu biar lebar tampilan fotonya Nah kemudian kalian tinggal pergi ke paling akhir gini Dan kalian tinggal klik yang tanda ikon plus itu yang di kotak putih Terus kalian tinggal pilih aja video yang dikasih rok horizontal atau video yang pertama yang aku edit tadi itu Nah jadi ini dia kan Nah kalian tinggal klik yang itu Terus kalian tinggal klik yang tambah itu yang ada di bawah Kemudian ini tuh aku mau undurin dulu durasinya Nah caranya tuh berbeda ya guys Kalian tinggal klik tampilan fotonya seperti ini Kemudian disini tuh bakal ada muncul garis yang warna putih yang berada di belakang Dan berada di depan garis warna putih ini Nah kemudian garis yang berada di depan ini yang di dekat angka durasi itu kan Nah kalian tinggal geserin yang garis di depan itu sampai di angka 2.2 second Nah kalian tinggal lihat aja tuh angka yang ada disitu Nah kemudian kalau sudah di angka 2.2 second Kalian tinggal stopin aja Nah kemudian untuk yang ini tuh aku mau juga ubah durasinya menjadi 1.0 second Tapi lain lagi karena tadi itu kan diundurin yang garis putih yang berada di depan kan Yang di dekat angka Nah sekarang itu kita mau undurin garis putih yang berada di belakang foto ini Nah jadi kita undurin aja sampai di angka misalnya sampai di 1.0 second Oke sampai disini Kemudian untuk video yang ini tuh aku mau copyin sebanyak 15 kali Nah caranya kalian tinggal cari yang namanya copy atau yang salin ini Dan kalian tinggal klik yang salin atau copy itu sebanyak 15 kali ya guys Satu Oke guys jadi ini sudah aku salin-salinin sebanyak 15 kali Kemudian kalian tinggal pergi aja ke potongan yang kedua dari yang kalian salinin tadi itu Nah jadi ini kan potongan yang pertama kan dari videonya Nah kita pergi ke potongan yang keduanya Dari potongan yang kedua ini sampai dengan potongan yang keterakhir Aku mau ubah durasinya dan cara ubah durasinya itu Kalian tinggal geserin garis putih yang berada di belakang ya guys Nggak boleh yang berada di depan Nah kalian tinggal geserin aja Nah misalnya disini aku kasih sampai durasinya itu di 0.3 second Jadi tinggal digeserin aja sampai di angka 0.3 second ya guys Oke guys jadi ini sudah aku ubah durasinya sesuai dengan yang aku kasih tadi di background samping ini Kemudian kalian tinggal pergi aja ke potongan pertama dari video yang ini Jadi ini tuh nggak masuk dalam kategori lagi gitu lah Jadi kita mulai dari video-video yang ini Nah dari video-video yang ini tuh aku mau beberapa ganti fotonya Caranya itu kalian tinggal seleng-selingin gitu Nah misalnya ini kan kita kasih rok horizontal Nah berarti untuk potongan yang kedua ini kita kasih rok vertikali Tapi caranya itu kalian tinggal klik tampilan fotonya seperti yang kayak gini Kemudian kalian tinggal geserin aja di bagian bawah itu Cara yang namanya ganti atau replace ini Terus kalian tinggal pilih aja video yang udah kalian kasih rok vertikali Atau goyang secara vertikali Nah jadi ini dia Kemudian kalian tinggal geserin aja Jangan dipasin kayak ke awal gitu loh Jadi kita kasih geserin dikit kayak gini Aku kasih disini Kemudian kalian tinggal klik yang konfirmasi itu yang ada di bawah Kemudian ini kan rok vertikali Berarti ini rok horizontal Nah ini lagi kita kasih yang rok vertikali lagi Nah kita tinggal ganti aja fotonya Dan dikasih yang rok vertikali Dan kita tinggal geserin aja sampai dengan Nah misalnya sampai disini Kalian tinggal sesuaikan aja ya guys Terus kalian tinggal klik yang konfirmasi Nah kita tinggal gituin aja Ini kan rok vertikali Ini horizontal Berarti ini lagi kita ganti menjadi Rok vertikali gitu Yang videonya gitu loh Nah kemudian kalau sudah diselang-selingin gitu Diganti dengan yang rok vertikalinya gitu Nah kemudian kalian tinggal pergi aja ke potongan pertamanya lagi Nah kita tinggal klik yang namanya sticker itu Kemudian kalian tinggal klik yang gambar kayak galeri gitu loh Nah kemudian kalian tinggal pilih aja background yang berwarna hitam Karena disini aku lupa download yang background warna hitamnya Jadi aku pakai yang ini dulu Nanti bakal aku kasih background yang hitam real ya di deskripsi box Kemudian aku tinggal zoomin aja dan aku ambil yang hitamnya aja Nah yang ininya aja tuh Nah kemudian kalian tinggal sesuaikan aja untuk potongan yang pertama jenny Yang kita kasih untuk yang hitamnya ini Nah oke sampai disini Kemudian kalian tinggal klik yang bagi itu atau split Setelah itu untuk yang ke belakangnya ini Kalian tinggal klik yang hapus itu deh Setelah itu untuk yang hitamnya ini Kalian tinggal klik seperti ini Terus kalian tinggal klik yang namanya animasi Pilih yang ulang ini ya Yang ulang Terus kalian tinggal geserin aja Cari yang namanya flash Nah yang ini dia Terus untuk durasinya ini kita kasih sampai di 0.1 second Terus kalian tinggal klik yang tanda centang Kemudian untuk yang hitam-hitamnya ini Yang dikasih kedep-kedep itu Kalian tinggal klik yang salin itu atau copy Terus kalian tinggal hitung aja sampai ke foto yang keempat Ini kan foto yang pertama kan Nah kita hitung 2, 3, 4 Berarti ini foto yang keempat Kalau misalnya kelebihan Kalian tinggal klik aja Dan ini tuh tinggal kita geserin sampai di potongan yang keempat aja tuh Nah oke sampai disitu Kemudian kalian tinggal klik yang salin lagi atau copy Berarti ini foto yang keempat Nah berarti ini potongan yang keempat Dan aku mau kasih di potongan yang ke-9 Jadi kalian tinggal hitung aja tuh 4, 5, 6, 7, 8, 9 Oke sampai disini Kalau misalnya kekurangan Kalian tinggal panjangin aja Dan dipaskan aja ya guys Oke jadi ini foto yang ke-13 Sudah aku kasih juga Untuk yang kedep-kedepnya itu Nah kemudian kalau sudah Kalian tinggal pergi lagi ke potongan yang pertama Lalu kalian tinggal pergi aja ke efek Cari yang namanya Pesta atau party ya Nah kalian tinggal klik yang itu Terus kalian tinggal geserin aja turun Discrullin aja turun Cari yang namanya itu warna-warni Setelah itu kalian tinggal klik yang tanda check list itu Setelah itu untuk efek warna-warninya ini Kita tinggal cropin aja Sampai di potongan yang pertama aja ya Yang dikasih Untuk efek yang warna-warninya Kemudian untuk efek warna-warninya Kalian tinggal klik yang salin Kemudian ini tuh Kita tinggal kasih sama dengan Yang hitam-hitamnya tadi itu Nah tadi kan aku kasih yang hitam-hitamnya Di foto yang keempat kan guys Nah berarti ini potongan yang pertama Potongan yang kedua Potongan yang ketiga Dan ini dia potongan yang keempat Nah kalau misalnya kelebihan Kalian tinggal potongin aja Kayak gini deh Nah kalian tinggal lakukan Sama seperti yang kayak aku lakukan tadi Yang warna hitamnya itu ya guys Oke guys Jadi ini sudah aku kasih Untuk efek warna-warninya Di potongan yang pertama Potongan yang keempat Dan potongan yang ke sembilan Serta potongan yang ke tiga belas Nah setelah itu Kalian tinggal klik yang kembali gitu Terus kalian tinggal kasih Pergi ke potongan yang kedua Nah ini kan potongan yang pertama kan Nah kita pergi ke potongan yang kedua Dari foto yang ini Yang udah di zoomin-zoomin gitu loh Nah kemudian kalian tinggal Klik yang namanya overlay Klik yang tambahkan overlay Setelah itu Klik yang video stock itu Yang paling atas Pilih yang warna putih Terus kalian tinggal klik Yang tanda tambah itu Yang ada di bawah Setelah itu Untuk efek putihnya ini Kita tinggal cropin aja Kayak gini Jadi untuk yang background Warna putihnya ini Kita tinggal kasih Untuk foto yang pertama aja doang ini ya Nggak boleh Untuk yang jidat-jidatnya itu loh Nah kemudian Untuk yang warna putihnya Kita tinggal zoomin Seperti ini Lalu kalian tinggal klik Yang namanya gabungkan itu Klik yang namanya overlay Setelah itu Kalian tinggal klik Yang tanda centang Nah kemudian Kita tinggal potong-potongin aja Sesuai dengan besar fotonya Nah caranya itu Kalian tinggal sesuaikan Garis putih yang besar ini Dengan garis putih yang kecil itu Yang berada di kotak kecil itu Berwarna putih ya Nah kita tinggal sesuaikan disini Nah kemudian Kalian tinggal klik Yang bagi itu Atau split Nah ini lagi Kita tinggal sesuaikan Sampai disini Dan kalian tinggal klik Yang bagi atau split Oke jadi ini sudah aku bagiin-bagiin Untuk yang overlay putihnya Kemudian kalian tinggal pergi Ke overlay putih yang pertama Dan kalian tinggal klik Tampilan overlaynya Klik yang namanya animasi itu Terus kalian tinggal Pilih yang keluar atau out Setelah itu Kalian tinggal pilih Yang pudar keluar Atau fade out Terus untuk durasinya Kita tinggal fullin kayak gini Dan diundurin satu angka Nah kalian tinggal klik Yang tanda centang Begitu juga Untuk overlay yang berikutnya Kalian tinggal pilih yang out Terus pilih yang fade out Terus kita tinggal fullin dulu Dan diundurin satu angka kayak gini ya guys Nah kalau sudah dikasih Undurin-undurin animasinya Kalian tinggal klik Yang tanda centang Kemudian kalian tinggal klik Yang kotak-kotak kecil gitu Yang berada di antara-antara fotonya gitu Terserah mau yang mana Yang intinya kotak-kotak kecil gitu ya Nah kemudian kalian tinggal geserin Cari yang namanya itu Flash putih Terus kalian tinggal klik Yang terapkan semua Atau apply to all Dan kalian tinggal klik Yang tanda centang itu deh Terus kalian tinggal Kasih kawalin kayak gini Klik yang tambahkan audio Pilih yang di ekstrak itu Dan kalian tinggal pilih aja Musik yang berupa videonya Kalian bisa dapatkan Di deskripsi box Setelah itu Kalian tinggal klik Yang import suara saja Nah setelah itu Kalian tinggal langsung klik Yang tanda ikon panah Dan kita tunggu Sampai terekspor deh Setelah itu Kalian tinggal klik Yang selesai Oke guys Jadi segitu aja Contoh video tutorial kali ini Thanks for watching And see you In my next video Bye